Harf atau huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain Dalam bahasa Indonesia, huruf disebut dengan kata sambung, kata penghubung, atau kata tugas Contoh, min dari, summa kemudian, wa dan, idha apabila, au atau, in jika, dan lain-lain, masih banyak Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti hanya isim dan fiil Untuk mengetahui huruf, silakan perhatikan artinya saja Oke, sekian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh